Saudara sekalian yang terkasih, pada hari ini kami keluarga besar Urduk Kamilian merayakan pista kelahiran Santo Camelus de Lelis ke dunia. Camelus dilahirkan pada tanggal 25 Mei tahun 1550. Ia dilahirkan di sebuah kota kecil bernama Bukianico, sebuah kota di atas bukit di provinsi Kieti, Italia. Camelus lahir dari sebuah keluarga dengan ayahnya berprofesi sebagai seorang tentara kerajaan Genesia waktu itu. Sedangkan mamanya adalah seorang ibu rumah tangga yang baik, yang tekun dan juga percaya kepada Tuhan, memiliki iman yang pokok. Sama seperti keluarga yang lain, setelah menikah, ibu bunda Camelus sangat mengharapkan kelahiran seorang anak atau memperoleh keturunan. Namun harapan itu tidak bisa terpenuhi dengan mudah. Namun demikian, ibu bunda Camelus yang bernama Camelus terus-menerus berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan agar ia bisa memperoleh keturunan. Semakin lama dia berdoa, rasanya harapan itu tidak terpenuhi, tetapi dia tidak patah semangat. Di kampung halamannya itu, ada sebuah gereja yang bernama Gereja Santo Urbanus. Dari waktu ke waktu, Camelus juga selalu berdoa di sana, memohon pertolongan Tuhan agar ia memperoleh keturunan. Dan ketika memasuki usianya yang ke-60, Tuhan mengabulkan doa Camelus dan dia hamil untuk pertama kalinya. Tentunya ada sebuah kekembiraan dalam hati Camelus dan hal itu membuat dia semakin tekun berdoa, bersyukur kepada Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan agar proses persalinannya berjalan dengan lancar. Pada waktu itu, tanggal 25 Mei tahun 1550, mereka merayakan pesta pelindung gereja mereka yaitu Santurbanus dan Camelus pun menghadiri perayaan ekaristitu. Tepatnya, saat konsekrasi, Camelus merasakan kesakitan yang luar biasa seperti ingin melahirkan anaknya. Maka ia bergegas pulang ke rumahnya untuk melahirkan anaknya itu. Namun demikian, belum sempat ia naik ke lantai dua tempat mereka tinggal, tiba-tiba dia merasakan bahwa waktunya akan segera tiba. Dan karena itu, ia melahirkan anaknya di antara binatang piaran mereka di lantai satu rumahnya itu. Dan apapun bentuk dan situasi seputar kelahiran anaknya itu, tetap ada sukacita yang besar dalam hati Camelus. Demikian pun juga kerabatnya dan juga orang-orang sekampungnya. Bahkan keluarganya dan orang-orang sekampungnya bertanya-tanya, Akan menjadi apakah anak ini kelak karena kelahiran anak itu? Dan mereka pun menjuluki Camelus dengan sebutan Elizabeth Saman itu. Karena dia melahirkan anaknya di usia tua seperti Elizabeth, istri Sakarya dalam kitab suci. Kemudian, anak itu diberi nama Camelus, diambil dari nama mamanya, yaitu Camilla. Dengan harapan bahwa dia akan bertumbuh sehat walafiat, juga tekun berdoa seperti ibu nanya itu. Namun demikian, kita ketahui bersama bagaimana masa kecil Camelus yang bertumbuh menjadi seorang pemuda yang kasar, keras kepala, dan tidak tekun berdoa. Tetapi Tuhan punya cara tersendiri untuk mengubah hidup orang. Baru pada usia 25 tahun, Camelus bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Dia kemudian mendedikasikan hidupnya dalam melayani orang sakit dan mendirikan urdu para pelayan orang sakit. Kemudian dia digelari oleh gereja sebagai santu pelindung orang sakit, rumah sakit, para dokter, dan perawat. Saat ini, begitu banyak orang datang bersiarah ke tempat kelahiran santu Camelus. Untuk memohon kepada Tuhan, agar Tuhan yang mahu puasa mengabulkan doa-doa mereka untuk kesehatan, jiwa, dan draganya. Dan terutama untuk memperoleh keturunan. Banyak orang yang doa-doanya terkabulkan, meletakkan contoh, kenangan, atau doa, atau barang-barang lain sebagai kenangan atas terkabulnya doa-doa mereka. Baik untuk kesehatannya, maupun untuk memperoleh keturunan. Semoga dengan doa santu kami, Tuhan pun mengabulkan doa Anda. Dan semoga Anda pun memiliki iman yang kokoh, seperti Ibu santu Camelus dan santu Camelus sendiri, yang tetap berharap kepada Tuhan dalam berbagai kesulitan apapun yang kita hadapi setiap hari. Kami pun berdoa agar Tuhan mengabulkan dan mendengarkan segala doa dan harapan hatimu. Selamat merayakan Pista Kelahiran Santu Camelus Jelais. Tuhan memberkati.